halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya buatkan untuk cara menjahit gamis align dengan aplikasi brokat ya langkah awal kita sudah siapkan untuk cara menggunting bagian leher untuk turun leher itu saya gunakan 9 untuk kesisinya saya gunakan 8 nah untuk kampuh bahu saya gunakan 3 cm lalu untuk kampuh ketiak saya gunakan 1 cm lanjut untuk bagian sisi saya gunakan 3 cm untuk kampuhnya jadi untuk antisipasi biar tidak susah ketika membesarkan ya teman-teman selanjutnya kita akan menggunting bagian bawah ini bagian bawah mau saya clean jadi saya paskan di panjang baju saya lebihkan 1-1,5 cm nah ini untuk bagian belakang sisi belakang ya teman-teman ini untuk sisi belakang sama untuk sisi pinggang juga sama 3 cm untuk bagian ketiak saya gunakan 1 cm 3 cm untuk kampuhnya seperti ini ya teman-teman untuk tempat resleting saya gunakan 3 cm atau maksimal 4 cm ya teman-teman selanjutnya saya akan menggunting bagian lengan nah disini saya lengannya akan menggunakan lengan manset terus ditambahkan untuk kerutan ya teman-teman nah buat teman-teman biar tidak susah ketika menjahit atau untuk tip untuk menjahit lurus biasanya kita bantu menggunakan rider nah kita bantu di bagian nanti tempat untuk menjahit ya teman-teman garis untuk menjahitnya itu di rider dulu supaya teman-teman mudah menjahitnya jadi nanti hasilnya akan sesuai dengan pola yang sudah dibuat kira-kira seperti ini ya teman-teman selanjutnya untuk aplikasinya ini brokat sisa atau sisa jahitan ya jadi ini brokat tumpal aplikasinya dengan bunga-bunga 3D nya ya teman-teman nah ini saya tempatkan di bagian depan saja ya teman-teman karena memang ini brokat sisa dengan model align nanti ada aplikasi untuk payet di bagian dadanya sedikit ya teman-teman karena ini juga sudah terlalu rame untuk motif brokatnya jadi kita tinggal menambahkan sedikit di bagian garis dada nah ini bentukan untuk pola gamis alignnya sangat mudah dibelajari ya untuk teman-teman pemula selanjutnya saya akan memasang manset jadi mansetnya tadi kan ada ukuran untuk kerut ya jadi saya kerut di bagian tengahnya saja saya gunakan kerut manual yaitu dijahit jarang ya lalu ditarik nah seperti itu kita kira-kira ya teman-teman ini trik mudahnya ya jadi tidak usah menggunakan sepatu kerut juga bisa nah ini sudah jadi untuk kerutannya tinggal kita menyatukan dengan bagian manset ukuran manset standar itu 24 nah disini saya buat 22 ya karena memang kecil untuk lubang lengan si pemakainya lalu kita tempelkan di bagian sisi baik ketemu sisi baik bagian lengannya nah untuk kerutannya saya taruh di bagian tengah ya tengah pergelangan tangannya kita jahit lalu kita nah kita jahit dulu ya teman-teman kita gunakan ukuran standar untuk kerapatan benang jahitnya ya ini sudah saya jahit untuk bagian mansetnya jangan lupa untuk bagian lengan diopress dulu ya teman-teman sisi lengannya jangan lupa untuk bagian lengan jahitnya nah ini sudah saya jahit untuk bagian sisi baik ketemu sisi bagian-bagian mansetnya selanjutnya kita akan membalik ya teman-teman jadi dibalik setelah dibalik setelah dibalik lalu kita jahit di bagian manset sisinya ya bagian sisi manset kita sisakan kampus sekitaran setengah cm lalu kita jahit lagi untuk bagian sisi satunya untuk manset disarankan menggunakan perkat kain vislin ya teman-teman lebar manset sendiri 4-5 cm untuk panjangnya saya bikin 22 cm lalu kita jangan lupa dicekris ya teman-teman kalau sisi satunya itu lalu kita jahit tindis nah setelah dimasukkan ya kampus bagian tangan kita masukkan ke dalam mansetnya lalu kita tindis cara menindisnya kita harus menindis di bagian tengah-tengah antara tangan dan manset supaya tidak kelihatan dari luar ya teman-teman nah kita tindis menggunakan sepatu tindis boleh tidak juga boleh ya teman-teman jangan lupa untuk bagian dalam kampuhnya supaya tidak keluar ya kadang-kadang suka keluar nah ini sudah jadi teman-teman untuk lengan mansetnya nah kira-kira seperti ini untuk lengan mansetnya lanjut kita akan menyetrikanya nah nanti ketika sudah dipasang kancing dan listrika dia akan lebih halus lagi ya teman-teman nah kira-kira seperti ini untuk lengan mansetnya nah ketika dipasang kancing jadi seperti ini untuk hasil buat jual lainnya untuk lengannya lengan manset serta menggunakan kerah sanghai bulat ya teman-teman